Malam ini seperti membaca buku harian seorang ibu tentang anaknya. Saat menikah tak pernah berpikir bakal punya anak seperti apa, bagaimana merawat dan membesarkannya, bagaimana membiayai pendidikannya. Jalani saja, kata ibuku. Kata orang, saat melahirkan ibu mengalami rasa sakit setara dengan 20 tulang patah bersamaan. Melebihi rasa sakit yang mampu ditanggung oleh laki-laki manapun di dunia ini. Tetapi ketika aku melahirkan, hampir aku menyerah. Namun demi melihatnya lahir dan hidup ke dunia, aku terus berjuang melawan ancaman ketakutan akan kematian itu. Pertama kali melihatnya, air mataku tetes menitik sekaligus bangga dan bersumpah untuk membesarkannya dengan kedua tanganku, seberat apapun dan sesulit apapun. Tak mudah membesarkan anak. Dia bandel sekali ketika kecil, suka bermain lupa waktu, tidak mau makan kecuali disuapin olehku. Susah disuruh mandi, susah dibujuk tidur waktu malam, kadang marah dan membentak padaku. Bahkan kadang dia mengejekku, kadang juga dia menghinaku. Ketika besar dia merasa dirinya terlalu dibatasi. Tidak boleh ini dan itu menganggapku terlalu kolot, ketinggalan zaman tidak pernah bisa mengerti apa maunya. Bahkan untuk jalan bersamapun, anakku kerap seperti orang yang malu beriringan. Dengan seorang perempuan tua yang tertati. Berbesana ketinggalan zaman dan bau minyak angin. Ia berjalan jauh di depan dan aku di belakang ditemani seorang suster. Jujur, kadang sakit hati sekali diriku ini. Tapi mengingat ketika pertama kali menggendongnya, ketika melahirkannya, semua sakit ini hilang seketika. Dia anakku, anak kesayanganku. Jadi apapun, aku cinta padamu anakku. Karena kau lah yang menguatkanku, membuatku mau bekerja keras seharian, tak takut luka, duka, derita dan sakit. Karena kehadiranmu lah aku merasa berarti, apalagi bila mendengarmu memanggilku, Ibu. Ibu mungkin sudah tua, badan sudah sekarat, kerutan muka sudah banyak, perjalanan usiaku tidak lama lagi. Anakku, jika kamu bekerja sangat keras, tidak perlu sampai memberikan istana yang mewah, atau uang yang bertumpuk. Gunakan dan simpan untukmu saja. Ibu hanya berharap kamu mau menyisikan sedikit waktumu untuk menemani masa-masa tua ibu. Bisa di samping ibu, berbincang dengan ibu, itu sudah cukup bagi ibu. Ibu bangga denganmu nak, dan maafkan jika ibu pernah memarahimu, melukaimu, melarangmu, percayalah. Semata karena ibu ingin kamu baik. Ibu cinta padamu dari dulu, sekarang dan selamanya. Dan ibu, di dalam kata mother ada kata hero, karena ibu memang seorang pahlawan sejati. Hatimu ibu adalah tempat teristimewa, di mana kami anak-anakmu selalu menemukan rumah, dan surga sejati. Selamat hari ibu, peluk dan sayang untukmu selalu. Ibu Ibu Terima kasih.